Jumlah kasus kekerasan pada anak dan perempuan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Dari data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kota Terekan sejak Januari hingga Agustus 2021 sudah mencapai 33 kasus dan diprediksi akan mengalami penambahan. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Terekan Maria mengatakan ada beberapa faktor yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan yang dialami oleh anak dan perempuan seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRP yang mengakibatkan pemukulan atau penelantaran. Dari 33 kasus yang ditangani, terdapat 19 kekerasan yang dialami anak dan 14 kasus kekerasan yang dialami perempuan. Jumlah tahun ini juga diprediksi makin bertambah karena ada kasus yang belum datang saat pemanggilan. Dari beberapa kasus yang ditangani pihaknya, ada beberapa korban yang mengalami trauma dan langsung dilakukan pendampingan psikolog. Untuk tindak lanjut dari perkara yang sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian, pihaknya akan mengambalikan kepada korban. Saat ini pihaknya bersama pemerintah provinsi sudah membuat peraturan daerah atau perda yang mengatur tentang perlindungan perempuan dan anak, di mana tahapannya sudah sampai ke sosialisasi. Diakuinya, belum lama ini pihaknya juga melakukan pendampingan konseling terhadap beberapa korban sodomi, di mana hingga 7 kali, hingga dipastikan korbannya melupakan kejadian yang menimpannya. Sedangkan kasus kekerasan yang sering dilakukan berulang-ulang meski sudah dimediasi, kebanyakan terjadi karena pelakunya merupakan pengguna narkotika. Terima kasih telah menonton! Kita melihat sih, kalau kelihatannya trauma, kita pendampingan dengan impunan psikologi.